Di mana saya ada? Saya juga! Baiklah, saya akan menjelaskan! Selanjut pembahasan ini lebih jauh, kami ingatkan lagi buat kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan informasi seputar update anime menarik dari kami. Layaknya manusia pada umumnya, Luffy dan kawan-kawan juga pernah melakukan sebuah kejahatan, baik itu yang sedang hingga yang sangat fatal. Padahal sebagian fans meyakini jika bajak laut yang satu ini sangat baik dan tidak pernah terlibat dalam aksi pembajakan seperti yang dilakukan oleh bajak laut pada umumnya. Mereka pernah terlibat dalam tindak kriminal dan aksi mereka juga dikecam oleh sebagian kalangan dunia One Piece. Berikut adalah daftar tindak kriminal yang pernah dilakukan oleh kru bajak laut Topi Jerami. Menjadi Bajak Laut Judulnya saja adalah One Piece yang merupakan harta karun peninggalan Roger Sang Raja Bajak Laut legendaris. Sebenarnya menjadi Bajak Laut adalah salah satu tindak kriminal yang sangat berat. Dalam dunia One Piece, mereka dipimpin oleh pemerintah dunia yang sangat menentang adanya bajak laut. Mereka menugaskan perangkatan laut untuk membasmi para bajak laut demi nama keadilan. Meskipun keadilan yang mereka maksud masih menjadi tanda tanya besar karena malah berisikan tentang penindasan. Sehingga tidak jarang jika ada sebagian angkatan laut yang memutuskan untuk keluar dari kelompok tersebut. Misalkan saja Monkey D. Dragon yang memilih keluar dari angkatan laut dan membentuk pasukannya sendiri yang disebut dengan pasukan revolusioner. Luffy yang merupakan anak dragon memutuskan untuk menjadi bajak laut dan terang-terangan mengatakan kepada pemerintah dunia jika dirinya ingin menjadi Raja Bajak Laut. Kru bajak laut top jerami yang tergabung dalam generasi terburuk sering melakukan tindak kriminal dengan mengalahkan angkatan laut. Bahkan mereka melakukan kekacauan di mana-mana. Tanya itu bahkan setingkat Garp juga tak mampu menghentikan cucunya tersebut. Saking terkenalnya, seluruh kelompok bajak laut top jerami memiliki nilai berohonan yang sangat tinggi dan terus meningkat seiring bertambahnya waktu. Perkepala mereka dihargai dengan nilai berohonan yang sangat berbeda. Dan tentu saja yang paling tinggi adalah nilai berohonan Luffy yang merupakan sang kapten. Luffy Mencuri Buah Iblis Sejak berusia 7 tahun, Luffy sudah melakukan tindak kriminal yakni mencuri dan memakan buah iblis milik salah satu yonko terkuat, yaitu Shanks. Buah tersebut sangat langka dan harganya berkisar 50 ribu beri atau lebih. Pada kenyataannya, buah tersebut sangat dicari, bahkan pemerintah dunia juga menginginkan buah tersebut. Mereka hampir tidak percaya jika buah yang dimakan Luffy adalah buah iblis yang sangat legendaris dan sangat ditakuti oleh pemerintah dunia. Luffy dan Nusop menghajar Tenryubito Dalam dunia One Piece, Tenryubito merupakan kaum yang suci yang terdiri dari sekelompok manusia bangsawan yang sangat menyebalkan. Namun bangsawan seperti mereka merupakan yang paling tidak bisa disentuh karena berada dalam lindungan pemerintah dunia secara langsung. Mereka juga selalu bergerak sesuka hati dan selalu menindas manusia biasa, dan kejahatan mereka tidak bisa dihentikan. Apalagi ada angkatan laut yang selalu siap sedia melindungi mereka jika dibutuhkan. Namun tidak sama halnya dengan Luffy. Ia terpendang bulu dengan para bangsawan itu dan tidak takut dengan kekuasaan mereka. Luffy pernah menghajar salah satu Tenryubito dan membuat bekat tinjunya tercetak jelas di wajah pria tersebut. Padahal hal tersebut masuk ke dalam daftar kejahatan yang tidak bisa dimaafkan dalam dunia One Piece. Tak hanya Luffy, Oso pernah melakukan tindak kriminal lainnya yakni dengan mendaratkan pantatnya di salah satu Tenryubito yang ada di tempat pelelangan. Oso tidak sedar jika akan datang bencana setelahnya. Sehingga tak lama kemudian Kizaru dan Sentomaru datang kepada mereka. Nami Gemar Mencuri Bahkan sebelum bertemu dengan Luffy dan kawan-kawan, Nami sejak kecil memang sudah sering mencuri. Sehingga dirinya sering dipanggil dengan sebutan pencuri hulung. Padahal sebenarnya dia melakukan hal itu untuk menembus kembali desanya yang sedang ditawan. Nami pada akhirnya bisa membebaskan desanya tersebut dengan bantuan Luffy yang telah mengalahkan Arlong. Tapi tetap saja kelakuan buruk Nami malah mendarah daging hingga ia resmi menjadi bajak laut. Oleh karena itu dirinya dikenal dengan nama Kucing Pencuri. Meskipun kebiasaannya tersebut seringkali menguntungkan kru-nya untuk mengalahkan musuh. Oleh karena itu dirinya bisa melakukan hal apapun untuk mendapatkan apa saja yang dia inginkan. Luffy Memobol Impel Down Luffy memang hanya berpikir jika apa yang dia lakukannya adalah sekedar ingin menyelamatkan kakaknya dari hukuman eksekusi. Namun siapa sangka jika Luffy malah menjadi salah satu penyebab, banyak kriminal yang ditahan bisa kabur alias melarikan diri. Hal ini kemudian masuk ke dalam daftar tindak kriminal yang sangat besar. Luffy menerobos masuk ke Impel Down dan membuat Blackbeard bisa meloloskan banyak tahanan yang telah melakukan banyak tindak kriminal paling berbahaya di sana. Pada akhirnya Blackbeard jadi memiliki kru yang berbahaya yang membentuk bajak lautnya dan membuat dunia semakin kacau karena hal ini. Zoro Menyerang Agen Barak Works Zoro diketahui pernah melakukan tindak kriminal di mana dirinya pernah menghabisi agen Barak Works yang telah mengincar mereka. Hampir tidak diperlihatkan dalam cerita di mana Zoro telah membunuh salah seorang yang menjabat sebagai Mr. Seven. Zoro juga pernah dituduh telah melakukan pembunuhan oleh salah seorang pejabat di Wano. Zoro sangat buruk dalam hal pembelaan diri sehingga dirinya malah berakhir menyerang pejabat tersebut. Oleh karena hal itu Zoro telah dicap melakukan tindak kejahatan. Sanji dan Brook ketahuan mengintip wanita mandi. Sanji dan Brook memang terkenal dengan sifat mereka yang mesum. Sanji pernah melakukan suatu hal yang membuat dirinya tak terlihat. Namun alih-alih untuk mengelabui musuh, dirinya malah menggunakan kesempatan itu untuk pergi ke pemandian para wanita. Tak jauh beda dengan Brook, dirinya juga tak kalah bobroknya dengan Sanji. Ia juga pernah mengindikasikan kata-katanya seolah-olah ia akan melakukan kekuatannya untuk melakukan hal yang sama seperti Sanji. Chopper Meracuni Dokter Hiluluk Meski Chopper tersengaja meracuni dokter Hiluluk, namun tindakannya itu masuk ke dalam tindak kriminal karena telah membunuh orang lain. Dokter Hiluluk mati karena ledakan yang dibuatnya sendiri. Padahal hal itu ia lakukan agar Chopper tidak sedih dan merasa bersalah karena telah memberikan obat yang salah kepadanya atau lebih tepatnya adalah racun. Meskipun pada akhirnya Chopper mengetahui hal itu dan ia tentunya merasa sangat sedih dan bersalah. Jinbei Mempelot dan Berpihak Pada Whitebeard Jinbei merupakan salah satu pasukan Shichibukai yang seharusnya menjadi rekan angkatan laut. Namun apa yang dilakukan Jinbei malah sebaliknya. Sebagai Shichibukai, ia malah mempelot dari pemerintah dunia. Ia mempelot Tamori suruh untuk berhadapan dengan Whitebeard. Oleh karena pempelotan tersebut, Jinbei kemudian ditahan dan dipenjara di Impel dan level 6. Namun pada akhirnya Luffy berhasil menyelamatkan Jinbei dan mereka bisa meloloskan diri. Usopp membakar bendera pemerintah dunia. Menantang dan melanggar perintah pemerintah dunia adalah salah satu tindak kriminal yang tak termaafkan. Apalagi membakar bendera lambang pemerintah dunia seperti yang dilakukan oleh Usopp. Meskipun saat itu Usopp tengah menyamar menjadi Sogeking dan melakukan kejahatan karena perintah Luffy. Namun tetap saja apa yang dilakukannya adalah tindak kriminal. Sehingga wajah Sogeking dinilai dengan harga burunan tersendiri oleh pemerintah dunia. Franky terlibat perdagangan di pasar gelap Kalian pastinya ingat jika dulu Franky pernah mencuri uang dari topi jerami dan uang tersebut digunakan untuk membeli kayu Adam di sebuah pasar gelap. Faktanya siapa saja yang melakukan interaksi dengan pasar gelap akan masuk ke dalam daftar tindak kriminal. Meskipun pada dasarnya pemerintah dunia juga sering terlibat di dalamnya. Ditambah lagi Franky merupakan seorang bos dari kelompok pereman yang sering melakukan tindak kriminal lainnya. Robin mempelajari tentang abad kekosongan Hal yang pastinya sangat dibenci oleh pemerintah dunia adalah jika ada seseorang seperti Robin yang terus mengulik tentang misteri abad kekosongan dan juga Poneglyph. Ohara menjadi bukti nyata bagi siapa saja yang akan mengalami nasib sama seperti kampung halaman Robin. Robin hingga kini masih terus mengulik informasi yang ada pada batu Poneglyph dan berusaha untuk memecahkan teka-teki mengenai 800 tahun yang hilang bersama dengan Luffy dan kawan-kawan. Oleh karena tindak kriminal tersebut, Robin sejak cil sudah menjadi boron dan memiliki nilai burunan yang sangat tinggi dan terus bertambah hingga saat ini. Itulah beberapa daftar kejahatan yang pernah dilakukan oleh kru Topi Jirahmi. Jika melihat bagaimana kebencian pemerintah dunia, kemungkinan jika tertangkap mereka tidak akan mendapatkan waktu tahanan yang sedikit dan kemungkinan bisa langsung dieksekusi. Jika kalian memiliki fakta atau teori lainnya yang tidak kami sebutkan, boleh tulis di kolom komentar untuk saling bertukar informasi. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.